Intro Selamat petang salam sejahtera istuhangat petang ini di petik dari Malaysia Kini Undang Najib beri ucap pertama taikun jarakkan diri dari WCEF Berita sepenuhnya Taikun Hartanah Li Kim Yu menjarakkan dirinya daripada Forum Ekonomi China Sedunia 2021 WCEF Yang mengundang kontroversi kerana mengundang bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menyampaikan ucap pertama Dalam kenyataan hari ini Li berkata walaupun dia merupakan antara pengasas WCEF Dia kini tidak lagi bersama organisasi itu selepas menubuhkan sidang kemuncak ekonomi China Sedunia Pada 2015 yang berubah menjadi sidang kemuncak ekonomi dan teknologi China Sedunia Tahun ini Menurut Li, WCEF diasaskannya dengan sukungan ahli perniagaan Michael Io pada 2009 Kali ini mereka WCEF mengundang bekas Perdana Menteri Seorang penjenayah yang telah disabitkan dan sedang menunggu rayuan Pastinya mereka mengundang perhatian media dan juga berlaku salah faham terhadap saya Saya perlu jelaskan pendirian Kita perlu hormat kehakiman dan tegakkan undang-undang di Malaysia Untuk melibatkannya dengan WCEF baru ini Yang tidak dianjurkan saya adalah satu keaiban besar Saya seorang warga yang memandang serius rukun negara katanya Li berkata dia merasa malu kerana ada pihak yang bertanya kepadanya jika dia mengundang Najib ke WCEF Dia berkata pihak penganjur telah menggunakan nama WCEF sejak 2 tahun lalu dan tidak seharusnya berbuat demikian Insiden ini buat saya rasa malu tapi pada masa sama saya juga berbesar hati Ia menunjukkan nama WCEF yang dimulakan oleh saya pada peringkat awal Ada pengaruh kuat dan tenaga positifnya membuatkan ramai orang ingin turut serta Tetapi saya membantah pelagirisme katanya lagi Selain menyampaikan ucap pertama Najib juga menjadi tetamu kehormat untuk majlis anugerah dan makan malam pada malam ini Pada Julai tahun lalu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Najib bersalah untuk 3 pertuduhan pecah amanah jenayah 3 pertuduhan penggubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa dalam kes SRC internasional Pada 7 Disember lalu Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan itu dan antara lain menyifatkan Najib sebagai memalukan negara Najib kini mengemukakan rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan Sekian isu hangat petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda Setiap daripada komen anda amatlah dihargai Sila tekan butang like dan share Sekian isu hangat petang ini jangan lupa Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax